Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Cical Art channel video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Di pembelajaran jarak jauh Untuk mapel seni budaya Di pertemuan yang ke enam ini Kita akan membahas tentang Lagu populer Dalam sajian vokal grup Sebelum materi ini ibu mulai Ibu harap kalian persiapkan Alat tulis dan Mencatat semua materi Yang ibu jelaskan dalam video ini Oke kita mulai ya materinya Yang pertama Ini ada bentak konsep Tentang lagu modern Dalam sajian vokal grup Konsep yang pertama Adalah konsep menyajikan Lagu secara Vokal grup Yang pertama Kita akan membahas tentang Ciri-ciri vokal grup Ciri-ciri vokal grup Satu Vokal grup biasanya Terdiri dari tiga Sampai dengan sepuluh penyanyi Dua Arasemen vokalnya bebas Dan dalam membawakan lagu Dapat lebih ekspresif Tiga Menggunakan improvisasi Yang dominan Yang keempat Vokal grup dapat diiringi musik Ataupun tidak diiringi musik Secara acapella Yang kedua Kita akan membahas tentang Arasemen vokal grup Sejian vokal grup Yang langsung Menyita perhatian kita Adalah adanya Arasemen lagu Yang tentunya akan berbeda Dari melodi aslinya Selanjutnya Saya akan menjelaskan tentang Langkah-langkah Arasemen lagu A Mencari melodi utama Atau pokok Dari lagu Yang telah dipilih B Mencari akor Atau harmoni Dan C Memecah suara D Membeli nada Untuk setiap suara Yang terakhir E Improvisasi lagu Dan ini penjelasan Ibu tentang Langkah-langkah Arasemen lagu Tolong dicatat Di buku tulis kalian ya Jenis-jenis vokal grup 1. Bernyanyi dengan teknik acapella 2. Bernyanyi dengan teknik kanon 3. Bernyanyi dengan vokal grup Dan paduan suara Acapella adalah Bernyanyi dengan banyak suara Tanpa iri dengan musik Meskipun demikian Di antara para vokalis tersebut Ada yang bertugas Menyuarakan ada-nada Seperti Melodis Ritmis Dan Harmonis Vokal Melodis Vokal yang memainkan Melodi Lagu Dan mengucapkan liriknya Sedangkan vokal ritmis Dan harmonis Memainkan Iramanya Vokal yang memainkan Nada-nada ritmis Misalnya Menirukan bunyi-bunyian Seperti drum Tamborin Ataupun gendang Teknik kanon Bernyanyi dengan teknik kanon Adalah bernyanyi secara Susul-menyusul Bernyanyi dengan vokal grup Dan paduan suara Membuat sajian lagu secara vokal grup Merupakan rangkaian kegiatan musik Yang menyenangkan Karena Dalam proses pengubahannya Membutuhkan kreativitas Yang membuat sebuah lagu modern Satu suara Menjadi lebih dari satu suara Dengan variasi nada Yang ekspresif Sesuai dengan kebutuhan lagunya Mengarah semen vokal grup Akan lebih mudah Dengan cara menentukan peran vokal Yang tepat Sesuai dengan wilayah nada Setiap anggotanya Aras semen lagu Untuk vokal grup Lebih bebas Dan ekspresif Hal ini Dapat disesuaikan Dengan kreativitas Masing-masing orang Oke Sampai sini Penjelasan ibu Tentang lagu populer Dalam sajian vokal grup Untuk itu Kalian buka grup Seni budaya Kelas kalian Dan disana Akan ada tugas Yang harus kalian kerjakan Oke Terima kasih Selamat mengerjakan tugas kalian